Peringatan Hari Ibu di Indonesia adalah momentum untuk kita mengenang perjuangan pergerakan perempuan Indonesia yang tepatnya diselenggarakan pada 22 Desember 1928 yang menandai babak baru perempuan Indonesia yang bebas berorganisasi tanpa batas suku, agama, dan ras. Perempuan tidak hanya bisa memerankan diri sebagai ibu rumah tangga. Kini perempuan mampu menempati posisi yang sama dengan laki-laki di dunia kerja seperti perempuan-perempuan hebat di kota dan pasar yang mampu memimpin layaknya kaum pria. Mulai dari kepala desa perempuan, lurah, camat, polisi, TNI, psikolog, dokter, hakim, jaksa, hingga guru. Fashion show profesi ini dalam rangka memperingati hari ibu ke-95. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperingati hari ibu ke-95. Roadshow ketiga di Provinsi Bali bertempat di Dharma Negara Alaya. Bintang Puspa Yoga menyampaikan bahwa peringatan hari ibu ke-95 berbeda karena dilaksanakan roadshow seluruh Indonesia. Roadshow ini kita kan sudah komitmen kita laksanakan perwakilan Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Nah tentunya Indonesia Timurnya siapa? Itu Papua. Baratnya aja, di tengah-tengahnya kita ambil Bali. Nah pemilihan tempat ini itu adalah karena kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kan kementerian koordinasi. Sejauh mana sinergi kolaborasi yang bisa kita ajak bergandengan tangan, yang mau bantu lokasi, dan di lokasi itu siapa yang bisa kita ajak bergandengan tangan, itu juga menjadi dasar pertimbangan pemilihan tempat selain perwakilan Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Bintang Puspa Yoga berharap peringatan hari ibu dapat menjadi daya ungkit mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat memberikan pengakuan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Peringatan hari ibu ke-95 diisi dengan talkshow kesehatan jantung, bakti sosial, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mata, layanan pengaduan dan konsultasi perlindungan perempuan dan anak. Kadek Santosa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton!